Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami tim multimedia SMA Negeri Satu Bojongkabobatulikal official linknya ada di bawah ya kita masih tetap semangat menghadapi COVID-19 semoga semuanya sehat selalu ya diberikan kejahteraan yang luar biasa oleh Allah s.w.t untuk hari ini kita akan mengupas sedikit tentang sepertinya SMA Bojong mau ini PTM ya mungkin bagaimana syaratnya apa yang harus dilalui siswa guru begitu juga sarana dan prasarana di SMA Bojong bagaimana kita kalau tanya langsung dengan bintang tamu kita bintang tamu ya bahasanya beliau adalah Bapak Iwan Witi Yanto SPD MPD selaku Satgas Gugus COVID di SMA Negeri Satu Bojongkabobatulikal bagaimana kabarnya baik-baik sehat berkah berarti ini ya Pak jaga jarak kita harus selalu patuhi prokes kan betul-betul untuk ini Pak ini bener nggak katanya ada vaksin di SMA Bojong ada mau vaksin siswanya tuh bagaimana Pak Oh iya betul-betul jadi gini kebetulan SMA Negeri Satu Bojong sudah berusaha semaksimal mungkin dalam rangka kaitannya dengan PTM vaksin itu adalah salah satu persyaratan apakah siswa SMA Negeri Satu Bojong itu sudah divaksin atau tidak kami dari tim Satgas SMA SMA Negeri Satu Bojong berusaha semaksimal mungkin bekerjasama dengan dina kesehatan kepolisian TNI dan sebagainya Alhamdulillah besok ya besok kita akan melaksanakan besok kapan ya Pak besok hari Selasa hari Selasa dan Rabu dan Rabu ya untuk kesiapannya gimana Pak kesiapan siswanya harus lewat undangan langkah atau mungkin lewat media sosial apa gitu oke oke kebetulan kalau SMA Negeri Satu Bojong itu punya SMA Negeri Satu Bojong official bisa digunakan lewat DA grup kelas juga bisa digunakan sehingga nanti Insya Allah hari ini bisa dibaca di berbagai macam medsos untuk informasi itu nah untuk syaratnya Pak syarat dari siswanya yang mau divaksin dan berapa kuotanya 1000 2000 atau apa yang harus mereka bawa ke sekolah gitu Pak jadi cukup sederhana sebetulnya siswa hanya membawa kakak fotokopi ya fotokopi kakak terus banyak fotokopi kakak fotokopi kakak sekolah yang penting dengan standar prokes terus dengan alur yang nanti ditentukan nah itu Pak alurnya Pak alurnya tempatnya dimanakan ya lebih bisa disini dan tentunya guru-guru dan anak-anak SMA Bojong yang telah terdaftar kan mau tahu nih satu adalah kakak ya terus apalagi Pak mungkin hanya kakak hanya kakak saja untuk kuatanya berapa Pak untuk kuota SMA Negeri Satu Bojong ini memang Allah Allah semua 815 815 vaksin untuk hari betul hanya untuk SMA Negeri Satu Bojong 850 kuota vaksin free apa enggak ada yang banyak ya free semua gratis yang penting satu loh ya bagi para siswa yang vaksin itu 850 kuota itu bawa kakak terus untuk alurnya Pak alurnya dimana tempatnya siswa SMA Negeri Satu Bojong sudah melihat simulasi alurnya bersama itu simulasi untuk PTM kita pernah-pernah buatkan simulasinya simulasi PTM ada di deskripsi ya simulasi PTM temen-temen atau siswa sudah bisa lihat di bawah di deskripsi kami itu ada simulasinya gitu Pak betul-betul lanjut-lanjut Pak lanjut jadi nanti dimulai dari rumah otomatis menggunakan standar prokes seperti pakai masker sukur punya hand sanitizer ya sukur ya sehingga nanti begitu sampai ke SMA Negeri Satu Bojong sudah bermasker disitu ada ukur suhu dengan termogan kalau memang lagi sakit nanti bisa ada ruang isolasi tapi yang jelas setelah itu siswa parkir langsung di tempat parkir bukan di tempat parkir gore futsal bukan parkirnya tetap di belakang setelah itu siswa langsung menuju gore futsal dengan tahapan nah tahapan ya tahapan seperti apa itu tahapnya begini artinya untuk hari Selasa itu Selasa dan Rabu nah Selasa itu hanya untuk kelas 10 dan 11 Selasa itu kuota untuk kelas 10 dan 11 tuh dengerin ya tempatnya di futsal gedung kita kan gedungnya SMA Bojong punya futsal loh ya weh sewa Bojong terus hari Rabu nya nanti hari Rabu nya itu untuk kelas 12 hari Rabu nya kelas 12 dengan nanti otomatis di jadwal itu terperinci tapi saya ingat itu untuk kelas 10 dari udalan pertama itu untuk kelas 10 Nipas 1-4 itu jam 7.30 sudah on di SMA Nipas 1 Bojong besok loh ya hari Selasa hari Selasa besok untuk kelas 10 Nipas 1-4 untuk jam 9.30 itu dari Nipas 5 sampai IPS 1-2-3 kelas 10 kelas 11 ya itu dimulai jam 11.30 kebelakang untuk hari Rabu nya Pak hari Rabu nya untuk hari Rabu nya berarti seluruh kelas 12 ya seluruh kelas 12 sama dimulai pukul 07.30 WIB ya jadi silakan sama untuk kelas 12 juga persyaratannya membawa foto PKK gratis tis ingat loh ya ini gratis tis tanpa dibuat itu jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan nggak boleh ya boleh sama sekali kita punya satu tim sendiri ya Pak ya betul-betul nanti di gedung futsal itu siswa masuk itu sudah ada petugas-petugas yang dengan progres Oh pasti 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 kebetulan kami kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Negara juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Negara melalui bus ke Semas Bojong terutama untuk Pak dokter ini Pak dokter Afwan luar biasa oke Pak dokter Afwan luar biasa sekali menurut kuota siapa? betul-betul artinya ini manfaatkan kesempatan gratis yang penting hanya cukup bawa kakak ingat ini salah satu persyaratan Disamping untuk SMA Boncong Bisa PTM Juga nanti siswa Yang mempunyai sertifikat boleh masuk ke sekolah PTM, KPM juga KPM seperti biasa Asal punya sertifikat Kalau tidak punya, mohon maaf Makanya tuh, siswa yang Lihat konten ini, podcast kita Cuma bahwa kakak Kamu dapat sertifikat PTM, sama guru-guru kan kangen Situasi sekolah Situasi temen-temen gitu ya Pak Betul Untuk mengakhiri Pak Iwan Kira-kira dengan persiapan Prasarana Sarana-prasarana Beserta alat-alatnya, cucian Tangan, hand sanitizer Dan blablabla yang lain sebagainya Harapannya Pak, harapan Kita bagaimana tuh, harapan para guru-guru terutama Betul Harapannya bagaimana Pak Begini, ini harus dimanfaatkan oleh siswa Baik kelas 10, 11, 12 Ingat PTM itu mengasihkan Daripada kalian daring di rumah Tidak ada kegiatan Kalau sudah PTM Kalian sudah vaksin semua Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Misalnya Ada KTS Ada perpisahan Ada wisuda Kegiatan yang lain yang mengasihkan di sekolah Bisa berjalan Asal Semuanya harus vaksin Semuanya harus vaksin Ingat Sertifikat vaksin Kamu bisa masuk ke kepala seperti biasa PTM ya Pak Belajaran Tidak usah online Tidak usah online lagi Tidak perlu kuota-kuota lagi ya Pak Betul Bisa kangen-kangenan Ketemu dengan teman Jaga jarak Pak Jaga jarak Tidak usah online Tidak usah online Cuci tangan juga Pakai masker ya Pak Oh tetep Artinya progres tetap dijaga kan Iya Oke Pak mungkin Itu aja Sedikit podcast SMA Negeri 1 Bocong Kabupaten Negara Tentang Persiapan ya Vaksin ya Kita datang besok ya Iya betul besok Selasa dan Abu Besok syaratnya Seperti apa Fungsinya seperti apa Begitu ya kurang lebih Pak Iwan Terima kasih sekali Iya sama-sama Sama-sama Untuk Ya Di penghujung acara podcast Kali ini Bersama Pak Iwan Satgas COVID SMA Kucung Tentunya dengan harapan-harapan Yang semuanya positif Biar kita bisa Pembelajaran lagi Kita bisa ketemu sama Teman-teman Dengan progres tentunya Ya Jangan lupa sih sesuatu ya Bawa kakak Kesini sesuai dengan progres Hari Selasa Kelas 10 sama kelas 11 Hari Rabunya kelas 12 Jam-jamnya juga ya Nanti akan disebarkan Oleh guru Dan kurikulum Tentunya di grup-grup Whatsapp kelas Begitu juga Menggunakan media ini ya Tetap semangat SMA Negeri Satu Budong Unggul Unggul Yes Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!